selamat datang kembali di otomotiv star assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys, kembali lagi di channel otomotiv terpercaya dan kesayangan anda otomotiv star yamaha n-max 155 dan honda pcx 160 punya pesaing baru guys memiliki desain bodi serbat tajam dengan harga jual bersaing tergolong kategori motor yang banyak peminatnya berbagai pabrikan motor berlomba membuat produk big scooty kelas 150 cc skuter matic 150 terbaru ini memiliki desain ala touring dengan desain bodi yang sporty motor ini juga sangat cocok digunakan di perkotaan terutama di jalan yang mulus dan bisa juga bepergian jarak jauh buat kalian yang penasaran skuter matic 150 cc apa sih? terus gimana spesifikasi dan harganya? tonton videonya sampai habis ya tapi buat kalian yang belum subscribe silahkan klik dan aktifkan tombol loncengnya ya karena itu gratis guys dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat buat kalian yang udah subscribe makasih ya sebelumnya muncul rumor pabrikan motor asal Thailand yakni GPX bakal ada motor baru sebelum akhir 2022 awalnya diduga GPX akan meluncurkan motor matic bermesin besar di kelas 200 cc sampai 300 cc namun prediksi tersebut meleset jauh dari harapan GPX secara resmi meluncurkan update untuk motor matic premium mereka new GPX drone 150 sekedar informasi, GPX drone 150 adalah kerjasama pabrikan GPX dengan SYM motor motor baru GPX drone 150 hadir dengan tampilan baru tak tanggung-tanggung, GPX drone 150 membawa 5 warna spesial sekaligus antara lain Deep Wine Hyper Silver Master Green Energetic Red dan Lightning Blue Desain GPX drone 150 2023 dengan sebelumnya tak banyak berubah tetap terlihat gagah sebagai motor matic sporty dengan lakukan agresif selain itu desain bodi dari motor ini didesain dekoratif sporty firing set, berbagai garis di sekeliling motor yang tampak ramping mesin matic masih seperti pendahulunya GPX drone 150 2023 masih pakai mesin hasil kerjasama dengan SYM mesin ini menggendong volume silinder 149,6 cc 1 silinder SOHC 4 clap berpendingin air dengan rasio kompresi 11 banding 1 buat menunjang kinerja sang mesin sudah ada tangki bahan bakar seluas 7,5 liter yang dapat dipantau melalui panel LCD digital kemudian lampu full LED masih dipertahankan khas lampu depan ada 10 titik yang terang segala kondisi selain itu ada lampu DRL berbentuk Y yang membuatnya semakin keren pada roda-roda selak 14 inci dengan band depan pakai ukuran 100x90 sedangkan belakang 110x80 sistem pengereman depan belakang menggunakan cakram roda depan pakai ukuran 260mm sedangkan belakang 220mm serta pada suspensi bagian depan sudah teleskopik dan belakang pegang ganda yang bisa diatur 3 level selamat menikmati selamat menikmati terakhir soal harga di Thailand GPX drone 152.023 varian standar dibanderol mulai 77.500 Baht atau setara 31 jutaan rupiah sedangkan varian kelas dibanderol mulai 79.500 Baht atau setara 32 jutaan rupiah banderol harga tersebut GPX drone 150 GPX drone 152.023 sangat besar potensi kembali jadi rival Yamaha NMAX di Thailand seperti yang sudah kita bahas di awal tadi kalau GPX drone 150 adalah kerjasama antara GPX dan SYM yang melahirkan GPX drone 150 dan SYM ZX 150 terus apakah GPX drone 150 atau SYM ZX 150 bakal hadir di tanah air? tidak menutup kemungkinan sih skuter 150cc ini dihadirkan jika banyak peminatnya di tanah air guys PTM Force Indonesia yang merupakan distributor utama atau agen tunggal pemegang merek atau ATPM untuk merek sepeda motor SM Sport, SYM, CFM, dan WMoto kemungkinan jika GPX drone atau SYM ZX 150 hadir di Indonesia? apa kalian minat membelinya? share pendapat kalian di kolom komentar ya makasih udah nonton video ini sampai habis ya guys ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang makasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.